Komika Coki Pak Dede kini sedang menjalani rehabilitasi setelah sebelumnya ditangkap polisi di kediamannya pada tanggal 1 September 2021 akibat dugaan penyalahgunaan narkoba. Rupanya setelah ditangkap, Coki menyisakan sejumlah utang serta kerugian terhadap Majelis Lucu Indonesia dan MI dan lingkar terdekatnya. Hal inilah yang membuat rekan-rekan sesama komika bergerak untuk melengasinya. Ketimbang menerang dama atau menanggih utang secara langsung, MRI memilih untuk menggelar pertunjukan bertema Maafsai dan Bangka yang isinya berupa roasting alias kritik terhadap Coki Pardede. Rencana digelangnya acara hosting terhadap Coki ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Majelis Lucu Indonesia selama ini. Melalui kesempatan ini, para komika di Jansi akan melontakkan pelbagai lalu cuco berubah kritikan terasa terhadap saat pemerintah Edo. Namun begitu, tadi dijelaskan bahwa sepertinya kalau tunjukkan ini akan dikelar. Majelis Lucu Indonesia persenis, maaf saya terangkap, sebuah spesial show oleh komika-komika komika luci dari Indonesia yang akan mengajak kebisaan di KPD yang sedang direhak. Tulis pihak manajemen MLE di setelah tempat penjelis lucu Indonesia sama dari waktu lalu. Pihak AMLEE juga berjanji akan memanfaatkan keuntungan acara ini untuk menggayar utang-tang wawakannya keuntungan yang disuatkan oleh Coki Pardede selama ini. Semua isi keuntungan akan digunakan untuk melunasi tentang Coki Pardede dan juga kerugian-kerugian lainnya yang telah diimbulkan di Jansi MLEE. Mereka melanjutkan sambil meminta warganet berkunjung ke situs resmi Majelis Lucu Indonesia. Komika Coki Pardede sebelumnya direncanakan untuk menjalani rehabilitasi di RSK Ociwubur. Hal ini berdasarkan keputusan dari Biga Kepolisian. Coki jendak korban yang harus direhabilitasi. Setelah Coki direhabilitasi, kosong hukumnya Milano Lubis menyebutkan bahwa setelah hal terkait kasus kliennya itu diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, kasus narkobal Coki Pardede ditangani oleh Poldres Metro Pangerang. Saat perkaranya ditangani Polda Metro Jaya, terhadap Milano Lubis di kawasan pembayoran Bapak Manta Selatan pada Rabu. Terima kasih telah menonton!